Penganyayaan terhadap seorang pemuda terjadi akibat unggahan video lomba burung berkicau yang digelar di tengah PPKM Darurat. Para pelaku mengaku kesal unggahan video itu mengakibatkan lomba dibubarkan oleh Satgas COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Gresik membubarkan lomba kicau burung di Desa Pegan dan Kecamatan Mayar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pembubaran dilakukan setelah tim Satgas COVID-19 mendapati video lomba burung berkicau, beredar di media sosial, melanggar PPKM Darurat menimbulkan kerumunan warga. Namun pembubaran berbuntut panjang. Kesal dengan video viral tersebut, pemilik arena lomba burung kicau mendatangi pengunggah video di rumahnya. Bersama empat temannya, pemilik arena menghakimi korban beramai-ramai. Para pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi. Kita setelah penertiban ini, Satgas kembali ke Mako dan ternyata disana memiliki pemilik dan juga bisa kita katakan yang bekerja di gantangan burung tersebut masih berkumpul di salah satu rumah milik pelaku. Disana para pelaku ini mereka mencari tahu siapa yang memposting. 6 tersangka diringkus di arena lomba burung berkicau. Polisi mengamankan barang bukti diantaranya pipa besi, kayu balok, dan beberapa sepeda motor. Pelaku pengeroyokan dijerat pasal pidana dengan recaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Gersik, Jawa Timur, Agus Ismanto, ANEUS, melaporkan. Dari Gersik, Jawa Timur, Agus Ismanto, ANEUS, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.